Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini akhirnya gue main King Legacy ya, King Legacy ini ya Dan di video kita kali ini ya kalian udah liat aja dandanin gue kayak siapa, yuk Dandanin gue kayak siapa wan Mamang Luffy Mamang Luffy Gaming Itu klaw baru-baru-baru-baru keren banget loh ada tato-nya anjir Mantep ya Iya aja gue jadi mau Oke, ya disini gue akan ngerubah si David Ford gue, Gum-Gum ya Ini gue belum punya yang third-nya nih Gue pengen ngerubah yang third ini teman-teman biar bisa gear 4 ya Jadi disini gear 4-nya itu adalah gear third-nya Ya bisa dibilang kayak gitu loh teman-teman ya Sekalian kita showcase singkat aja teman-teman si buah Gum-Gum ini ya Nanti sama sekalian juga kita showcase-in yang gear 4-nya juga tuh So ya let's go Ini gimana-gimana kita belum bertemankan emang ya Kita coba ya Gue coba dulu ya Skill pertama easy banget, ini gue gak pake, jangan pake ini deh Eh lu Logia ya? Iya Logia harus pake aki guys Oke kita coba skill pertama Gum-Gum tanpa Awakening teman-teman ya Tanpa, kok gue ngomong ya Awakening sih? Tanpa gear second, karena disini ada gear second juga teman-teman Yang akan nge-enhance damage kalian ya Gue gak ngomong batu-batu, oh yaudah gak apa, santai Oke sip Gue langsung aja set Kita liatnya teman-teman keinginan Tuh kayak gitu ya Pistol ya, ini gom-gom pistol Ceblok 5 ribu lebih anjir Sakit gaming guys, sakit banget sih Gigi gaming Tapi itu gak bisa jauh coy Nih, coba lu dari jauh deh man Kesana deh, ke tempat yang biru Deng, jangan jauh-jauh banget Jangan jauh-jauh banget juga Deket lagi, deket lagi Di rumah yang ini nih Rumah yang ini Rumah yang warna kerem-kerem ini Udah dari situ ya Coba ya Gak nyampe Jadi itu gak jauh-jauh banget teman-teman ya Tapi itu damage you laman, sakit sih 5 ribu Coba, dari situ lah Kena kayaknya Ya, kena, dari situ kena ya teman-teman ya Oke, skill kedua Gum-gum ini kalau gak salah bazooka ya Bazooka apa roket ya Bazooka, bazooka One, where are you? One, where are you? I'm gonna bazooka you, come here Oke, let's go Yang kita coba lagi Yang bazooka teman-teman Ini bazooka gak bisa jauh-jauh banget juga ya Aneh gitu kan Bazooka Udah 9600 kilo, sakit banget Sakit GG Ini aja, ini berdua aja udah sakit banget nih Cebok, itu 5 ribu Ini gue sekali lagi mati dia Gue sekali lagi mati ntar nih One, aduh gimana nih Gak apa-apa nih Hilang buhenti Gak apa-apa, oke sip Yang ketiga teman-teman ya Nah, yang ketiga ini baru nih Ini gear Gear, gear third teman-teman ya Kalau disini namanya sebenernya Gue bilang yang third ini harusnya gear third nih teman-teman Kenapa dia third ini disini bukan gear third gitu ya Jadi itu Third-nya itu Itu ternyata gear four gitu Jadi kita gear third-nya cuma punya satu skill doang Gear third-nya cuma yang ini doang nih Nah itu Yang giganto Pistol Boom, meninggal Itu sakit parah nih Coba, ini darah lu penuh ya Kita coba darahnya penuh Darahnya mochan penuh kita coba ya teman-teman Karena ini lumayan jauh dan lumayan sakit dari sini Coba kena gak ya Eh gak kena, gak kena kalau dari situ Coba, coba Coba, coba, disitu Nah, coba, coba, coba Gak kena sih kayaknya Tuh gak kena kan Mesti, ada deket Ini Jadi kayak gam-gam itu tuh gak bisa jauh-jauh banget guys Mungkin kalau udah yang gear 4 bisa kali ya Yang belum ada gearnya apa-apa Gak jauh-jauh banget Coba kita coba ya Gear third Giganto Pistol Puset 14 ribu anjir damage-nya Tidak mengotak guys The hell Sakit banget Anjir Oke Sip Sayangnya gear third-nya cuma itu doang Skillnya teman-teman Gue mati nih Eh, gue belum set spawn coy Gue set spawn dulu Gue set spawn dulu Ntar mati gue Set spawn dulu Set spawn gaming Eh, bang Buset ini G-nya apa gimana nih Cowok tapi bajunya Ah, yaudahlah ya Oke, let's go Kita coba aja langsung Yang second teman-teman Second ya Secondnya adalah gear second Kalau kalian gear second Dia jadi kayak gini nih Buh Gear second gaming Lalu Semua skill kalian Hampir semua berubah sih Yang Z nih Yang Z nih kayaknya pistol juga sama deh Tapi dia lebih cepet Gain-gainya begitu tuh sekarang ya Gayanya kayak Gimana sih Besar yang di depan Nah tuh kayak gitu tuh Gayanya kayak begitu Dan kalau gue lepas langsung Cepum 4.000 Kok jadi gak sakit Dia gak sih Tadi ini 5.600 loh Ini gear second Tapi cepet sih Tapi cepet Tapi cepet Tapi cepet Bener Tapi cepet nih Cepet tuh Cepet kan Kalau yang tadi kalian mesti Mesti lama gitu Lama gitu Terus jaraknya pendek Kalau ini kayaknya jarak jauh bisa nih Ya kan jarak jauh ini bisa nih Asyik gaming nih Asyik gaming Langsung skill kedua Gam-gam yang kedua Apa nih? Di bazooka juga sama kayaknya Bazooka dan kita kayaknya teleport Dia langsung mati nih moce nih Langsung mati sumpah Langsung ngilang Langsung ngilang Langsung ngilang sumpah gitu Nah majuan wan Dari rather jauh nih Rather jauh Nah disitu tuh Coba dari sini kayaknya bisa nih Eh gak deh Coba kita coba Bisa gak sih? Gak bisa Oke Oke Ya Gak jojo banget sih Coba kita coba lagi Berapa sih damage-nya tadi? Gue penasaran gitu Buset 10.000 Udah kayak yang gear third tadi Sakit banget buset Oke Terus abis itu Yang ini nih Yang ketiga temen-temen Gum 3 itu adalah gear telinggan Temen-temen ya Ya simple kayak gitu Dan itu sakit banget Ampun bang Gue mau lepas udah kebur mati wan Anjir Eh by the way tuh status gue penuh temen-temen ya Gue lupa gak status Status gue mentok Power foot gue mentok Oke Itu aja sih udah Oh iya spesialnya Lupa gue spesial Ada skill spesial temen-temen Kita pas di yang pertama dulu deh Spesialnya dia kayak roket ya Roket Ini roketnya Tapi gue gak tau nih ngedamage apa enggak Jadi kayak gitu Nah kayak gitu Kayaknya sih gak ngedamage deh Kayaknya ya Mau coba gak wan Lo coba berdiri atas sini deh wan Coba berdiri atas sini Terus gue coba ya Snake festive dong Nani Snake festive Enggak dong Kita coba apa ngedamage Enggak Itu di safe zone Bener-bener Sini-sini Mohon lupa gue Itu di safe zone sini Sini-sini Coba Coba rumah yang di atas itu ya Coba-coba gue Spesial apakah ngedamage Enggak sih Enggak kan Enggak ngedamage kan Enggak ngedamage Ya Jadi ini kayaknya spesial yang sebelum gear 2 ya Sebelum gear second Dia tuh kayak cuman buat naik gitu doang temen-temen tuh Buh Tapi jauh loh lumayan loh Lumayan jauh loh Dan cepet lagi Buat Buat ngegelantungan Kalau kalian mau jadi monyet Itu bisa tuh Buset Bisa naik atas itu go on G-gaming gak Tapi gak guna juga sebenernya Sekarang punya ini gitu Punya gepo Tapi mungkin bisa dipakai kayak gini loh ya Tuh Terbang jauh-jauh gitu Mungkin bisa temen-temen ya Not bad Oke Kita sekarang gear second ya Gear second Itu spesial Wah kalau spesial udah kayak soru nih Spesial kayak soru Spesial cu Tuh kayak gitu Kayak soru temen-temen ya Kayak teleport gitu lah Tuh kayak gitu ya Kalau kalian soru kan kayak gini Nah sama tuh Sama kurang lebih sama Cuman jaraknya gak sejauh soru sih Kalau soru kan emang Rada jauh gitu kan Kalau si spesial ini gak jauh-jauh banget tuh Cuman segitu doang Oke itu aja untuk Surkasi gampang gitu doang Temen-temen kan Sekarang Saya mau mengubah Gear 2 doang Sekarang ada gear third ya Tapi gear fourth gimana ya Ngomong ya susah banget ya Jadi disini tulisannya third Tapi sebenernya tuh gear fourth di animenya Yaudah lah ya Oke let's go Pertama Seinget gue ya Oh iya by the way Kalau kalian mau nge-evolve Kalau kalian gak tau ya Ini Udah lama banget sih Harus kalian udah pernah tau Dan gampang ya temen-temen ya Syarat yang pertama Kalian mesti 1 juta belly dulu Siapin 1 juta belly Lalu kalian juga mesti Level 1000 Ya level 1000 Dan kalian mesti Statusnya 2000 Kalau gak salah ya gak sih Kalau gue salah Tolong komen di bawah ya temen-temen ya Oke langsung aja let's go Kita ke Pertama-tama ke Marineford Kalau gak salah One Gak bisa gerak Bener Pertama-tama kita ke Marineford temen-temen ya Kalian tau dimana Marineford Gue gak perlu kasih tau tempatnya dong Ya dong Oke skip Oke temen-temen kita udah sampe disini Kita langsung aja nih Enaknya bisa kayak gini Gak bisa gak nyampe ya Kejauhan Pak mati dong Gak langsung mati tuh Langsung mati dia Iya kan Langsung mati kan Gila magma emang sakit banget temen-temen Wih terbang Oke sip Oke sip Oke Nah kalau kalian udah disini Kalian langsung ngomong aja sama dia nih Nih ya Nah si beauty girl Wih gila cakep banget sih Ini namanya beauty ya Hey can you help me find a man He was cursed into a bird Dia dikutuk jadi burung ya Kalau si mamang pesif jadi apa Bang Mocen Tula Oke Dikutuk jadi burung kata dia ya Nah kita mesti nyari manusia burung itu Jadi Angkombangnya manusia burung Yaudah lah ya Si manusia burung itu Ada di Sky Island Jadi kita langsung aja temen-temen ya Let's go Oke temen-temen kita udah nyampe Ya Sekarang kita tinggal naik aja ke atas Temen-temen ya Nah ke atasnya udah tricky nih Jadi Kayak gini bisa gak sih Bisa gak sih Bisa dong Oke please bisa Oke sip Untung kita punya yang spesial itu ya Enak naik kayak gitu kan Walaupun Naikin awan gitu Gue bingung Eh nyangkut pak Apaan sih Apaan sih Karakter gue Oke sip Ya kita harus sampe disini Dimana Kita cari dulu temen-temen ya Redbird nya dimana ya Gue tau redbird Tapi gue gak tau dimana gitu Pocok-pocok kayaknya sih Sini nih kali ini Coba udah Kita coba cari dulu Gak mungkin disini kan Di awan-awan gak dia Gak mungkin kan Where are you burung Apa dia dekat sih Kita cari bawah dulu deh Where are you burung Wih bisa jauh banget loh Gila spesialnya Oh ini dia Oke burung disini The redbird temen-temen Kita ngomong aja langsung Oh beautiful girl still alive Thanks for telling me Acap Alright noob Guset dikatakan noob Oke sih Oke Kalau kita udah ngomong sama Si burung dajal ini ya Kita ngomong sama si white man Karena white man Kalau gak salah Di tempatnya Alabasta So let's go kita ke Alabasta Temen-temen Ikuzo Oke temen-temen Kita udah sampe di Alabasta Ternyata deket banget tuh ya Terus kayak Alan Di Alabasta Udah deket banget ya Kita harus masuk ke dalam Gedung ini cuy Cuma gue gak ngerti Gimana caranya Kita coba aja ya Katanya sih ada Secret entrance gitu kan Bukan king of sand Bukan ya Jadi ada caranya Supaya kita bisa masuk ke dalam Dimana gitu loh Dimana ya Kita coba cari jalan Temen-temen ya Dimana ke jalannya Where is the jalan Gitu kan Kalau kalian gak Kalau gak ada jalan Oh apa kebosen Gimana ya guys ya Gue gak tau sih Kalau Gue sebenernya tau Kita bisa pake soro Tau Tapi Ada yang ngomong Ada jalan rahasia juga Nah itu gue gak tau Dimana jalan rahasianya Kalau kalian ada yang tau Tolong komen temen-temen ya Siapa tau bisa langsung ini Nih kalian mesti disini Terus kalian mesti Ke belakang gitu Oh mesti si vlog Si vlog Terus ke belakang Nah ke belakang gitu Tuh Tuh Ya kan Ada Ada ke dalam gitu cuy Tapi Katanya sih harusnya Ada kayak jalannya gitu Kita langsung soro aja Soro 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 Dajul Kita pake yang ini deh Aduh nyangk Gak bisa gue Coba kita coba ya Kita pake yang ini temen-temen Yang judul spesialnya si Luffy Oke Spesial Spesial Oh gini gini Coba kita F Oke gue bisa masuk Gak usah dipencet WASD nya Lu langsung arahin ke belakang aja Terus langsung pencet F Soro Udah beli soro belum? Gak punya soro udah goodbye Oke Tuh ini harus ada jalan cuy cuy Ada jalan tuh sebenernya nih Apa ini kemana sih jalan ini Apa emang gak ada jalan ya Yaudah lah ya Yaudah lah ya Ejen kalian tinggal harus ngomong sama orang ini nih Kan ya si white man Kita ngomong aja Tuh snack form Form ular temen-temen ya Kita bisa menjadi ular Cepat dan Snacking attack but sacrifice defense Do you want to learn it? Satu juta beli Accept Congratulations Yo Snack form Kita coba aja langsung Gear 3rd Eh kok gak bisa? Gear 3rd Oke gear 3rd Push Gea gaming Gear 3rd gaming gak tuh Special apa? Uh specialnya terbang Gaya gaming Oke sip Nanti deh kita ceknya dulu Bisa ngomongin gak? How you find me? Acep Yaudah lah ya Oke Udah gak ada temen-temen gitu doang ya Tunggu ada jalan gak sih? Kesian banget gitu Orang mesti suruh-suruh Mesti beli gitu ya Berarti syaratnya kalian mesti suruh juga Kalian masih punya suruh Syaratnya berarti Oke Reset Reset Kembali ke Set spawn point di awal kita ya Temen-temen ya Let's go Ini dia set spawn point di awal-awal Ikuzu kita liat ya temen-temen Bedanya apa ya Untuk yang gear 4 ini oke Kayaknya dulu king piece Ini maksud gue king legacy ya Kan dulu namanya king piece Dulu gear 4nya Itu dia bentuknya Bentuk kayak badan Luffy gitu Gede guys Sekarang enggak ya Cuman Begini doang kayak Aura-aura merah gitu Oke sip lah ya Oke sip Kita akan coba langsung skill yang pertama GUM yang pertama nih Apa GUM pertama Oke Buset 11 ribu Really Sakit banget anjing Itu jaraknya bisa jauh banget enggak Coba-coba dari sini Bisa kah Buset Gak ngotak Wan Cepet Sakit Gila GG Gaming Coba yang X-nya ya Aduh lu mati tapi Wan Gapapalah X Buset Apa tuh BEM GG Gaming Pukulannya guys Kece sih deh Menurutnya sih Kalau menurut gue ya Yang X-nya ini kece banget nih Tapi lama gitu anjir Apakah itu auto aim Tapi kalau gue dalam sini Auto aim gak sih Kayaknya auto aim deh Coba ya Kita arahin ke sini deh Siapa tau kita ngarahin ke sini Tapi bisa ngarahnya ke mochan gitu Lu diam situan Disitu disituan Biar disitu aja Nah udah Gue pengen arahin ke rumah yang warna biru ini Jadi deh rumah biru Auto aim gak? Oh gak nyampe Oke sip Kalian mesti arahin temen-temen ya Kalian mesti Mesti tetep arahin Oke Yang ketiga Gam-gam Kayak gimana Gam-gam Gateling 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 Baru hidup Langsung mati Oke Untuk yang spesialnya Terbang gaming Terbangnya cepet banget buset Terbangnya cepet banget ya Moke Amoke Kece sih Tapi gue rasa kurang ya Kalau dibandingin kayak magma Dibandingin sama shadow Ini kayaknya bagusan shadow dah Shadow lebih enak gitu Bisa AFK Ini bisa AFK gak ya Kita coba Contoh Contoh Gue sekarang gimana ya Level gue 2000 Berarti kita kemarin fort Kita coba kemarin fort Oke Apakah langsung mati gitu kan Ngelawan yang queen-queen itu Apa sih Queen-queen Quake atau apa gitu namanya Soalnya tuh Darahnya tebel juga tuh Lumayan tuh Cuma bisa pake magma Satu hit baru bisa guys Oke Let's go Kita coba untuk leveling ya Temen-temen ya Tapi ini kayaknya buat trade Kurang sih Kalau menurut gue Kurang temen-temen ya Padahal yang bisa dipake Nah itu kalian bisa liat Tuh magma Satu hit langsung mati Satu hit langsung mati Kita barengin sama ini Oke temen-temen Kita quest aja nih Mbak-mbak yang disini Let's go kita coba Pake yang skill Paling sakit dia ya Yang Yang apa Gam-gam yang ketiga oke Yang getling gun Getling gun Tapi mode snack oke Kita bandingin oke Coba Oke Langsung mati juga sih Tapi Kita masih bisa kena serang cuy Gak kayak Gak kayak magma Magma ada jarak jauh Dari situ aja bisa Coba lu ambil quest aja Ambil quest aja Nah dari situ udah Dari situ udah Dari situ aja Udah Lu arahin Arahin mouse nya Terus arahin ke Arahin ke musuhnya Tuh coba V Mati Itu cara gue farming guys Hilang Easy gak Easy gaming gak sih Magma tuh enak banget Terkali nonton Showcase nya si Imam mochan tuh Untuk magma temen-temen ya Oke temen-temen itu aja Untuk gear Fort Luffy Sorry banget gue kelamaan Harusnya pas dulu Pertama kali keluar ya Cuman karena waktu itu gue udah bosen Mainnya gitu kan Sekarang udah keren Baru gue main lagi Yaudah lah Oke Itu aja untuk video kita hari ini Thank you buat mochan yang udah bantuin gue Menjadi samsaks Samsaks gaming Miwan Bicento Gampang Bicento Mampus kalau 11.000 Kece sih Tapi sakit sih temen-temen Gear Fort Luffy tetap sakit ya Buat PvP asik sih Soalnya yang Z nya nih Auto AIM nih Yang Z nya udah kayak auto AIM gitu Lah kok kena mochan lah Padahal gue arahinnya kesana lah Z nya auto AIM guys Berarti Berarti auto AIM kemana Coba Oh iya bener Auto AIM anjir yang Z nya Yang X nya baru ya X nya harus ngarain ya Cepum Oke berarti Z nya auto AIM Oke temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka videonya Dislike kalau gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe jika apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa Cyao